Intro Selamat pagi Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan perayaan hari ulang tahun imamat yang disiarkan secara langsung dari gereja Santo Yaakobus Paroki Kelapa Gading Perayaan Ekaristi pagi ini secara konselebrasi dengan konselebran utama Pastor Aloysius Hadi Nugroho Dari sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Allah yang maha kuasa mengasihani kita mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut lukas iliakanlah ke Tuhan Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth ketika Elisabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus lalu berseru dengan suara nyari Diberkatilah engkau diantara semua wanita dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan telaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku dan namanya adalah kudus rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampah ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth lalu pulang ke rumahnya terbahagia oleh orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami apa ibu saudara-saudara yang terkasih tanggal 15 Agustus kemarin saya merayakan hari ulang tahun tabisan imamat yang ke-12 saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa, dukungan dan juga nasihat yang saya terima selama 12 tahun imamat ini dan tentu saja saya tetap terus mengharapkan dukungan doa dan juga nasihat-nasihat Bapak Ibu, Saudara-saudari agar saya semakin dapat mencintai siapapun yang diberikan Tuhan untuk saya dampingi dan juga semakin setia terhadap apapun tugas yang Bapak Uskup berikan kepada saya karena mencintai itu adalah setia semoga Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Romo Wisnu tanggal 15 saya tanggal 13 bukan berarti celaka 13 tanggal 13 16 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi imam Yusisan di Sukupan Agung Jakarta oleh Bapak Kardinal Yulis Darmuat Mojo dan tentunya kami mengucap syukur saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Saudara-saudari sekalian atas doa-doa dan dukungannya selama ini dan semua doa yang disampaikan atau ucapan yang disampaikan oleh Saudara-saudari melalui WA, media sosial dan lain sebagainya dan tentu saya sangat mengucapkan terima kasih atas doa-doa Anda semuanya mohon dukungan untuk karya dan tugas pelayanan kami serta mohon maaf atas seluruh pelayanan saya selama ini kalau kurang berkenan pada hati Saudara-saudari sekalian karena keterbatasan saya adalah melayani Anda sekalian dalam tugas-tugas kami dan tentunya tetap mohon doa agar dapat melanjutkan tugas pelayanan yang ditugaskan kepada saya di dalam setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya di Kuskupan dan di Parogi Kelapa Gading ini terima kasih kepada Pak Ibu Saudara-saudari sekalian atas doa-doanya Tuhan memberkati Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih 29 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi imam dan saya menjalani imamat itu dengan penuh syukur saya berterima kasih karena saya merasa dalam perjalanan itu Tuhan membimbing saya mendampingi saya meneguhkan saya dan terutama juga melalui pendampingan persahabatan dari Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih kaum beriman yang meneguhkan dan menguatkan saya saya menyadari bahwa dalam perjalanan ini itu bukanlah suatu perjalanan yang dengan prestasi yang luar biasa justru saya melalui pelayanan ini diteguhkan dikuatkan saya dibantu banyak hal sehingga saya semakin menyadari bahwa Allah adalah Allah yang baik Allah yang begitu mengasihi saya saya mohon kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih sertailah saya dalam doa-doa saya semoga saya dapat menjadi imam yang semakin mirip dengan Kristus menghadirkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan saya juga mohon maaf apabila dalam pelayanan ini saya melakukan kesalahan kekurangan dan sebagainya saya percaya bahwa rahmat Allah akan menguatkan saya terima kasih dan semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada Anda semua amin aminnya saya katakan bukan berarti khutbahnya selesai tapi saya mengaminkan ketiga romo yang tadi yang mengucapkan beberapa kalimat saya menjadi selebran utama karena hari ini tanggal 16 persis itu adalah hari ulang tahun tabisan saya dan makanya saya mengaminkan mereka yang tadi sudah memberikan ucapan terima kasih syukur dan permohonan maaf dan saya hanya ingin mengutip untuk khutbahnya mengutip kalimat ini tersungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus kalimat awal sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia saya rasa tidak pantas untuk saya minimal tapi kalimat sesudahnya bahwa karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku saya merasa itulah pengalaman-pengalaman hidup saya dan tentunya kemungkinan besar juga pengalaman hidup para romo-romo yang lain bahwa Allah lewat kami melakukan perbuatan-perbuatan besar kalau Anda ingin mendengarkan kotbah saya yang lebih lengkap bisa inilah enaknya zaman sekarang kita bisa misah kemana-mana bisa misah ke Itali bisa ke Eropa bahkan ke Jawa Tengah bisa ke Minomartani kita bisa ikut misah dimana-mana dan juga bisa dengar kotbah dari siapapun maka kalau Anda ingin mendengarkan kotbah saya tentang Hari Raya Santa Peran Mare diangkat ke surga silahkan tinggal buka di Youtube misah Sabtu sore kemarin jam 6 dalam kotbah itu saya bercerita bahwa Jumat kemarin saya diminta untuk mendoakan seorang anak saya lupa anaknya saya dikirim fotonya juga masih lupa katanya ibunya dulu juga sering ke gereja 10 tahun yang lalu ketika masih di lubang buaya minta doa karena anaknya itu sudah berbulan bulan terbaring tadinya di rumah sakit tapi karena tidak ada perkembangan akhirnya dibawa pulang ke rumah minta doa minta disebut namanya dalam peran Eka Risti lalu saya sebut namanya dalam Eka Risti terus malamnya saya di WA dikasih fotonya anak yang tadinya cuma bisa terbaring sudah bisa duduk sudah bisa makan banyak terus mengatakan begini Romo hebat padahal bukan saya yang hebat kerjaan saya cuma mendoakan dalam peran Eka Risti sebut namanya yang hebat adalah Tuhan dan kalimat yang hari ini yang saya kutip yaitu yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku itu nyata di dalam pengalaman hari Jumat kemarin dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang lain lagi yang kami ini hanya menjadi pelayan menjadi pendoa dan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar adalah Allah sendiri tadi pagi saya ngobrol dengan Romo Wisnu cerita misalnya ada seorang ibu yang WA Romo doain dong anak saya ini sampai nangis-nangis mau ke universitas yang diinginkan lombang pertama gagal doain dong terus akhirnya masuk diterima di universitas yang diinginkan apa yang terjadi kami dikirim daging stick padahal ibu itu gak tahu saya doain apa enggak belum tentu dia tahu tapi Allah melakukan perbuatan besar yang dapat berkat itu kami jadi itulah menurut saya ucapan syukur saya juga di hari ulang tahun tabisan ini mirip seperti Bunda Maria bahwa kami ini hanya menjadi pelayan dan Allah melakukan perbuatan perbuatan besar bagi sesama dan bagi kita semua amin yang memberi kita damai memberi kita bahagia berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang baca saya bersabda saja maka saya akan sembuh tubuh Kristus amin kita dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa sepanjang segala masa amin berasal ikut terkasih kita semua meneladan dari Bunda Maria tapi teladan kami di kelapa gading ini adalah Romo Suto Romo Suto teladan kami diminta bersabda satu dua kalimat mengucapkan selamat untuk kami Romo Budi rumah terutama para Romo dan saya minta maaf kepada Romo Hindar saya atas nama mengatas namai umat dari parohki kelapa gading untuk mengucapkan selamat kepada keempat Romo yang memperingati ulang tahun pemberkatan imamatnya Romo Sadi tanggal 13 yang lalu tapi itu bukan yang termuda yang tertua malahan yang termuda meskipun tak bisanya lebih dulu kalau dari yang yang termuda yang termuda ini oh yang termuda ini saya maaf ini orang tua ini sudah banyak yang termuda jadi kalau begitu Romo Tunjung yang tanggal 15 dengan Romo Wisnu yang tanggal 15 baik Romo Yadi maupun Romo Wisnu waktu saya ditabiskan belum lahir belum lahir hanya Romo Tunjung waktu saya ditabiskan pada tahun yang sama Tuhan melahirkan Romo Tunjung kita kita berkat penutup penutup dulu Romo berkat penutup dulu berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga berkat Allah Bapak Maha Kuasa berlimpah atas kita seluruh keluarga kita orang-orang yang kita doakan dan nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin kan ini peran karis kita sudah selesai syukur pada Allah bergilah kita yutus untuk terus memuliakan Tuhan Amin Ya ini maaf salah tangkap dari tadi semula itu sudah harus saya bicara sesudah berkat tapi sudah diberi ini dulu jadi ya saya minta maaf ya baik saya kira Romo hari ini yang ulang tahun hari ini persis adalah Romo Hadi No Roh Ya itu yang saya akan baik kepada keempatnya kami mengucapkan selamat moga-moga setia sampai akhir Amin ya ini atas nama daripada umat parohi sekali lagi minta maaf Romo Hindar saya mendahului Romo saya kira ini cukup terima kasih terima kasih Romo mari kita sekarang menyanyikan lagu penutup ayo kucinglah sekalah bahasa maria bunda penembus tak ada maku yang muria sebagai bunda yang kudus o o ingat lah ya unangu doakan kami hanapu o ingat lah ya unangu doakan kami hanapu di yang selamat menikmati 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 selamat menikmati